Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok yang dipimpin oleh King Mu'er yang berhadapan dengan gelombang monster. Di sisi lain, sosok Xiaoyan dan Ziying pada saat ini melesat menuju ke arah pemimpin dari monster-monster ini. Pemimpin monster dikejauhan melihat dua orang yang datang. Kemarahan melonjak di mata emas gelapnya dan ia segera memerintahkan banyak binatang untuk menghadapi Xiaoyan dan Ziying. Melihat hal ini, Xiaoyan pun bergumam semakin banyak monster yang datang untuk mengejar mereka. Dengan begitu, maka akan semakin sedikit tekanan yang akan dimiliki oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan pun merasa gembira di dalam hatinya. Sementara itu, secara bertahap semakin banyak binatang ajaib di udara dan segera menerbuka arah Xiaoyan. Mereka membentuk jaring untuk menghalangi pergerakan Xiaoyan dan Ziying. Di bawah tekanan yang luar binasa ini, keduanya pun menggunakan ketangkasan secara ekstrim. Xiaoyan dan Ziying pada akhirnya menemukan celah untuk mereka lewati. Di sisi lain, pemimpin Warcraft pun menggertakkan giginya ketika ia melihat adegan ini. Ia pun segera berteriak kepada semua monster untuk melakukan apapun agar bisa membunuh keduanya. Sekali lagi, ia mengirim sejumlah besar monster untuk terbang ke udara dan bergabung dengan monster yang lain. Sementara itu, di sisi lain, Longyi, Xiaozan, dan yang lainnya pada saat ini dalam pertarungan yang sangat sengit. Mereka mati-matian mendukung satu sama lain untuk menghancurkan gelombang monster. Namun pada saat yang bersamaan, mereka menemukan bahwa gelombang monster ini satu persatu meninggalkan gelombang. Mereka bisa merasakan bahwa tekanan dari banyak monster ini telah berkurang. Feng Feng pun menebak tampaknya Tuan Muda Xiaoyan dan Ziying telah menarik monster dari sini untuk mengepung mereka. Mendengar hal itu, wajah King Nuor pun berubah dan ada banyak kegelisahan di matanya. Melihat hal ini, Feng Feng pun segera berkata agar semua orang jangan khawatir. Tuan Muda Xiaoyan dan Ziying pasti dalam keadaan yang baik-baik saja. Jika tidak menemukan semakin banyak gelombang monster yang berada di sini segera ditarik mundur. Nan Erming pun menganggukkan kelapanya dan meminta mereka untuk melihat ke arah langit. Pada saat ini, gelombang monster yang berhadapan dengan kelompok King Nuor telah banyak berkurang. Monster-monster ini bergegas menuju ke arah langit dan dapat dipastikan bahwa Tuan Muda Xiaoyan tentu saja dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh karena itu, mereka juga harus mempercepat kemajuan mereka sementara tekanan di sini berkurang. Tampaknya ini juga niat asli dari Tuan Muda Xiaoyan untuk menarik banyak monster ke arahnya. Semua orang pun mengangguk mendengar perkataan ini. Pada akhirnya, Longyi segera melilitkan ekornya untuk melindungi semua orang. Sementara itu, Xiao Zhan berada di posisi paling belakang untuk menghalau monster yang mereka lewati. Akhirnya dengan kerja sama semua orang, mereka pun terus menerobos dengan cepat di arah kerumunan gelombang monster. Banyak raungan seketika terdengar dan hal ini tentu saja disadari oleh pemimpin si monster. Ia pun menjadi sangat marah dan kembali meraung memobilisasi monster untuk mencegat kelompok Longyi dan yang lainnya. Dengan begitu, transfer dari para monster ini mengurangi jumlah monster yang menghalangi Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun tertawa keras dan berkata sepertinya Longyi dan yang lainnya juga telah menunjukkan kekuatan mereka. Akhirnya, Xiaoyan mengirim transmisi suara ke arah Ziying dan mereka segera bergegas ke depan. Pada saat yang bersamaan, mata Xiaoyan semakin cerah karena Xiaoyan menjadi lebih dekat dengan pemimpin dari para monster ini. Xiaoyan pun menilai intensitas doki dari pemimpin monster itu. Xiaoyan berkata kepada Ziying bahwa pemimpin dari monster ini memiliki kekuatan di tahap awal bintang tujuh Dodi. Dengan begitu, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Mendengar transmisi suara dari Xiaoyan ini, mata Ziying seketika berbinar dan sosoknya menembus udara. Melihat keduanya yang mendekat pemimpin dari monster ini pun segera mencibir. Ia bergumam ternyata target dari kedua orang ini adalah dirinya. Dua orang bintang enam Dodi ini benar-benar mencari kematian. Ia pun segera melambaikan tangannya dan kembali memerintahkan semua monster yang berada di sekitarnya untuk menghalau kelompok Xiaoyan. Tujuh orang monster puncak bintang ke enam Dodi terkuat segera dikirim. Xiaoyan menyadari semakin Xiaoyan mendekat maka akan semakin kuat monster yang dikirim untuk menghadapinya. Xiaoyan pun mengeluarkan seluruh kemampuannya dan habis-habisan berhadapan dengan monster-monster ini. Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak menghindar ketika berhadapan dengan tujuh orang monster yang berada di tahap bintang enam Dodi. Pedang kunwapis surgawi Xiaoyan segera dilesatkan dan menembus dada dan perut para monster. Ziying juga pada saat ini menyapu bilah gandanya dan berhasil menghabisi banyak monster di sekitar. Selain itu, Ziying juga mengeluarkan keterampilan dunia bunga salju miliknya. Semua monster yang diselimuti oleh kepingan salju merasakan hawa dingin yang sangat menggigit. Tubuh mereka yang awalnya fleksibel pada saat ini segera menjadi lamban. Dengan begitu Xiaoyan dan Ziying lebih leluasa untuk menghabisi banyak monster yang ada. Melihat penampilan ini, cahaya berdarah pun segera muncul dari pemimpin monster yang berada di belakang. Sementara itu, tujuh monster puncak bintang keenam saling memandang dan mereka semua terlihat ketakutan. Dengan keraguan-raguan seperti itu, Xiaoyan dan Ziying pada saat ini semakin dekat dengan pemimpin si monster. Sementara itu, pemimpin si monster pun segera memerintahkan ketujuh dodi bintang enam untuk segera menyerang. Akhirnya ketujuh binatang ini segera tersadar dan mereka segera mengelilingi kelompok Xiaoyan. Pertempuran intens pun segera terjadi di antara mereka. Banyak benturan segera terjadi dan kedua kelompok ini segera terbang mundur. Di tengah-tengah pertempuran ini, Xiaoyan dan Ziying berhasil membunuh beberapa binatang dodi bintang enam. Melihat hal tersebut, pemimpin dari si monster pada saat ini benar-benar sangat marah. Melihat sejumlah monster telah dibantai, empat monster puncak bintang keenam merasa sangat terhina. Mereka kembali melesatkan serangan ke arah kelompok Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain Xiaoyan segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Xiaoyan juga meminta Yiwa untuk keluar dan melesatkan teratai api. Di sisi lain, Ziying juga pada saat ini mengeluarkan seluruh kemampuannya. Pertempuran dahsyat kembali terjadi dan pada saat ini kelompok monster yang menyerang dikirim mundur. Pada saat ini hanya tersisa tiga monster yang berada di puncak bintang keenam dodi. Mereka kembali bergegas dengan mata yang memerah dan cakar yang menonjol dari tangannya. Sementara itu Xiaoyan mengirinkan transmisi suara ke arah Ziying. Xiaoyan berkata agar mereka memastikan untuk melenyapkan ketiga monster puncak bintang keenam ini sebelum kedatangan pemimpin monster. Setelah mengucapkan hal ini, Xiaoyan pun segera melesatkan dan menebas padang kuno api surgawi dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu, Ziying segera menusuk dengan pisau tajam yang dingin yang bersinar. Di sisi lain, pemimpin si monster pada saat ini benar-benar bergegas. Meskipun tubuhnya sangat besar, namun kecepatannya benar-benar sangat luar binasa. Dalam beberapa tarikan nafas, pada akhirnya pemimpin monster pun segera tiba di kelompok Xiaoyan. Namun pada saat ini, kelompok Xiaoyan benar-benar telah menghabisi seluruh dodi bintang enam yang dikirim. Pemimpin para monster ini pun menghembuskan nafas berat melihat mayat monster bintang enam yang berserakan. Pemimpin monster ini pun menatap ke arah Xiaoyan dan Ziying dengan kebencian di matanya. Bersamaan dengan itu, banyak juga monster yang pada saat ini mendekat ke arah kelompok Xiaoyan. Pemimpin si monster pun segera berkata bahwa ia benar-benar ingin semua orang mati tanpa penguburan. Di sisi lain, Xiaoyan mengabaikan binatang buas yang marah dan menggeram di belakangnya. Xiaoyan menatap pemimpin besar monster dan berbicara dengan nada jijik. Xiaoyan berkata jika ia berada di pertengahan bintang ketujuh, mungkin ia memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal tersebut. Tetapi sangat disayangkan bahwa kepala dari si monster ini hanya berada di tahap awal bintang tujuh Dodi. Mendengar celotehan Xiaoyan ini, pemimpin monster pun sangat marah hingga ia hampir tertawa terbahak-bahak. Seorang manusia tahap awal bintang enam Dodi dengan berani mengatakan bahwa ia baru berada di tahap awal bintang tujuh. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak peduli dengan perasaan dari pemimpin monster tersebut. Xiaoyan berkata dengan dingin bahwa tujuh monster puncak bintang keenam Dodi yang telah diperintahkan benar-benar telah terbunuh di tangan kelompok Xiaoyan dalam sekejap mata. Apakah pemimpin monster masih berpikir bahwa ia pasti bisa melawan mereka berdua? Mata emas gelap dari pemimpin monster pun berubah menjadi merah darah. Ia berkata bahwa kesombongan manusia ini benar-benar terlalu sombong. Ia pun memerintahkan kawanan besar binatang buas untuk mengelilingi kelompok Xiaoyan. Bersamaan dengan itu telapaknya segera dilesatkan dan menginjak ke arah Xiaoyan dan Ziying. Di sisi lain kawanan binatang buas di sekitar pun meraung dan bergegas. Mereka bekerja sama dengan pemimpin monster untuk menyerang secara kolektif ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan dan Ziying pada saat ini sama sekali tidak terkejut tetapi malah bahagia. Sebenarnya inilah yang diinginkan oleh Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan mengeluarkan perkataan yang begitu sombong sebelumnya adalah untuk membuat marah pemimpin monster. Xiaoyan berniat membiarkan pemimpin monster untuk menyerang ke arah mereka. Dengan begitu maka mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika si pemimpin monster hanya memerintahkan kawanan binatang ini untuk mengepung dan menekan Xiaoyan dan Ziying. Kelompok Xiaoyan mungkin tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun dari pemimpin monster. Justru dengan begitu maka mereka benar-benar akan kelelahan sebelum akhirnya berhadapan dengan pemimpin monster ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum ringan dan beberapa api surgawi yang kuat segera muncul dari pedang kuno miliknya. Di sisi lain bila S. Ziying segera menebas ke arah kaki yang diinjak oleh pemimpin monster tersebut. Serangan pedang kuno api surgawi dan serangan Ziying pada saat ini segera melesat ke arah kaki yang menghantam mereka. Benturan pun segera terjadi dan setelah itu Xiaoyan diam-diam mengerutkan kening. Mereka melihat cakar raksasa lain menyapu ke arahnya dan keduanya pun dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mundur beberapa monster pun segera menyerang ke arahnya. Xiaoyan dan Ziying kembali mengeluarkan keterampilan bertarungnya untuk mendekat ke arah si pemimpin. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari si monster ini pun segera kembali melesatkan cakarnya ke arah kelompok Xiaoyan. Ketika serangan ini bergegas cakar ini pun menghantam banyak monster yang menghalangi jalurnya. Tampaknya si pemimpin benar-benar tidak peduli dengan berapa banyaknya binatang ajaib yang mati di bawah tekanan cakarnya. Melihat hal ini Xiaoyan pun bergumam bahwa binatang ajaib benar-benar tidak memiliki kecerdasan. Mereka benar-benar rela membunuh binatang lainnya hanya untuk mencapai tujuannya. Xiaoyan pun kembali melesatkan serangannya begitu juga dengan Ziying berhadapan dengan cakar ini. Bentuan kembali terjadi dan kelompok Xiaoyan seketika melesat mundur. Xiaoyan menyadari bahwa serangan cakar dari monster ini benar-benar cukup kuat. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari binatang ini benar-benar menjadi semakin marah. Ia pun segera mengeluarkan raungan ke langit dan energi yang tak terlihat segera melonjak. Bersamaan dengan embusan angin ini wajah Xiaoyan pun sedikit berubah. Xiaoyan segera menarik Ziying ke belakang dan melesatkan pedang untuk membentuk perisai menghalau serangan tersebut. Bila angin yang tak terlihat ini pun segera menghantam pedang besar milik Xiaoyan. Suara gesekan logam yang menderit segera terdengar dan percikan api segera melonjak. Raungan ini pun terus berlanjut dan bilah angin ini benar-benar menjadi semakin kuat. Xiaoyan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mundur setelah memblokir untuk waktu yang lama. Xiaoyan mengetahui kebenaran dari serangan ini. Xiaoyan merasakan bahwa bilah angin yang tak terlihat ini benar-benar sangat menakutkan. Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan segera mengeluarkan teknik 888 kaki tanpa bayangan. Gelombang udara yang diinduksi dari serangan Xiaoyan ini pun langsung merobek bilah angin yang padat. Setelah itu serangan Xiaoyan ini pun melaju lurus ke dalam dan berhantaman dengan kelapa dari si monster. Pemimpin monster ini pun terlempar beberapa langkah dengan pukulan berat oleh Xiaoyan. Ia pun dengan terpaksa segera menghentikan raungan yang mengerikannya itu. Pemimpin monster ini pun memelototi Xiaoyan dan Ziying dengan sepasang mata yang sangat merah dan berdarah. Di sisi lain Xiaoyan dan Ziying pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka melihat bahwa kelapa dari si monster ini benar-benar hanya sedikit bengkak di bawah tekanan menakutkan dari Xiaoyan. Bahkan pada saat ini tidak ada jejak darah di kepalanya dan mereka bertanya-tanya monster macam apakah ini. Pertahanan dari monster ini benar-benar begitu kuat. Xiaoyan dan Ziying menyadari kekuatan dari seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan. Namun pada saat ini serangan dahsyat ini benar-benar hanya menimbulkan sedikit bengkak. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memikirkan bagaimana cara menghancurkan pertahanan dari pemimpin monster ini. Xiaoyan pada saat ini harus dengan cepat membantai pemimpin monster. Xiaoyan menyadari bahwa telah banyak waktu yang berlalu di tengah pertempuran ini. Tidak peduli seberapa melimpah doki namun kekuatan fisik mereka akan habis. Pada waktu itu King Mu'er, Xiao Zhan dan yang lainnya benar-benar akan dalam keadaan yang berbahaya. Akhirnya Xiaoyan dan Ziying kembali bergegas maju untuk melesatkan serangan ke arah si monster. Ziying segera melesatkan potongan-potongan kepingan salju yang berkibar. Bila-bila tajam bening ini segera melesat ke arah pemimpin si monster. Sementara itu Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Momentum dari kedua serangan ini benar-benar sangat dasyat. Benturan terjadi dengan kabut yang berterbangan ke segala arah. Begitu kabut ini menghilang pemimpin monster pada saat ini hanya mengerutkan keningnya. Masih belum ada kerusakan yang jelas pada sisik di tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan dan Ziying pada saat ini benar-benar berubah drastis. Ziying pada akhirnya mengerutkan kening dan mulai berkata kepada Xiaoyan agar tuan muda Xiaoyan mencoba keterampilan bertarung spiritual. Xiaoyan pun mengangguk dan segera mengangkat kelapanya untuk menunjukkan keterampilan bertarung spiritualnya. Namun bersamaan dengan itu bayangan besar tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan dan Ziying. Pemimpin monster dengan tiba-tiba segera berada di langit dan melesatkan telapak miliknya. Xiaoyan pun tidak memiliki waktu untuk memikirkan serangan ini dan secara naluriah mengangkat pedang kuno api surgawinya. Pada saat yang sama Xiaoyan memusatkan kekuatan spiritualnya. Saat letakan dari benturan ini terjadi aliran udara pun seketika memercih. Telapak tangan besar yang berhantaman dengan pedang kuno api surgawi ini membuat Xiaoyan terpental. Pemimpin monster ini pun memanfaatkan hal tersebut dan bersumpah untuk menginjak-nginjak Xiaoyan sampai mati. Menyadari hal tersebut Xiaoyan mendengus dingin dan segera merentangkan sayap tulang untuk memperlambat kejatuhannya. Xiaoyan segera memutar tubuhnya dan pedang kuno api surgawi Xiaoyan kembali diayunkan. Energi langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul melilit dan berputar di sekitar api surgawi. Ledakan kembali terjadi ketika telapak tangan raksasa ini berhantaman dengan pedang kuno api surgawi Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali mundur tetapi segera menstabilkan sosoknya dengan sedikit tenggelam. Pada saat yang hampir bersamaan, aura samar pun segera berfluktuasi di langit. Aura ini segera mengelilingi pemimpin dari si monster. Tak lama setelah itu, tubuh dari pemimpin monster ini pun tiba-tiba membeku dan ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Ia pun segera berguling di udara dengan cakar yang menutupi kelapanya dan mengeluarkan raungan kesakitan yang mendebarkan. Sementara itu di sisi lain, Zying juga telah berhasil menghabisi beberapa monster hingga akhirnya ia menghala nafas lega. Zying pun menoleh ke arah pemimpin monster yang pada saat ini kesakitan. Namun sebelum senyum muncul di wajahnya, Zying pun pada saat ini matanya terbelalak. Pemimpin monster pada saat ini kembali meraung ke arah langit dan tampaknya kekuatan spiritual Xiaoyan berhasil dilepaskan. Dengan raungan yang keras, tubuh gelap dari pemimpin monster ini pun menyala dengan cahaya keemasan. Ia segera berteriak bahwa manusia adalah makhluk yang keji. Ia pun segera melesatkan cakar tajam sambil meraung ke arah Xiaoyan. Ia berteriak bahwa ia tidak percaya jika ia tidak bisa menghancurkan kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini ekspresinya benar-benar sangat serius. Xiaoyan menyadari untuk membunuh pemimpin monster ini Xiaoyan harus menggunakan keterampilan bertarung spiritual. Tetapi pada saat ini keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan masih terhalangi oleh cahaya keemasan. Di tengah-tengah pemikiran ini serangan dari si monster pun sudah mendekat dan Xiaoyan segera melesat menghindar. Di sisi lain Zying pada saat ini segera melesatkan lebih dari 700 pisau dalam sekejap mata. Ia berusaha untuk mematahkan serangan cakar terus-menerus dari pemimpin si monster. Setelah itu ia pun segera berbalik melesat ke arah pemimpin monster. Melihat hal ini pemimpin monster pun segera kembali menamparkan cakarnya ke arah Xiaoyan dan Zying. Namun pada saat yang bersamaan wajah dari pemimpin monster ini berubah drastis. Ia tiba-tiba menemukan bahwa cakar tajam yang dilesatkannya pada saat ini tiba-tiba melambat. Selain itu tubuhnya juga pada saat ini tampak sedikit kaku. Barulah pada saat itu ia menyadari bahwa kabut putih muncul di sekitaran di beberapa titik cakarnya. Ternyata saat Zying menikam lebih dari 700 pisau untuk mematahkan bayangan cakar pemimpin monster tersebut. Ia juga menggunakan angin pedang untuk meletakkan domain es salju miliknya. Ini adalah trik baru yang telah dipelajari oleh Zying. Trik ini perlu mengkonsumsi banyak doki tetapi tidak ada efek menyakiti musuh. Namun meskipun begitu ia memiliki efek azaib saat digunakan untuk menunda gerakan musuh dalam waktu singkat. Di sisi lain di bawah belenggu udara dingin ini pemimpin monster merasakan seperti ia terjebak di tanah berlumpur. Ia benar-benar sulit berjalan dan kecepatan serangannya juga sangat melambat. Xiaoyan pun melemparkan pandangan apresiatif kepada Zying dan Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan inspirasi. Xiaoyan memikirkan pria misterius yang sebelumnya mereka hadapi. Xiaoyan memikirkan pedang kecil berdarah yang sulit difahami. Memikirkan teknik yang digunakan oleh pria misterius ini rasa takut masih tersisa di hati Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa ia harus menggunakan kekuatan spiritual untuk berhadapan dengan pemimpin monster ini. Tapi Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak bisa menembus kekuatan spiritualnya dari dalam. Akhirnya Xiaoyan pun segera melesatkan pedang kecil yang berdarah ke arah selaput tipis dari si monster. Pedang ini pun segera menembus dan Xiaoyan matanya seketika menjadi semakin cerah. Di sisi lain pemimpin monster yang pada saat ini melambat segera mengerutkan kening dengan curiga. Ia tidak mengerti dari mana Xiaoyan mendapatkan pengetahuan seperti itu dan segera berdiri di hadapannya. Di sisi lain dengan pemikiran Xiaoyan sebuah pedang kecil dengan kilau ungu merah segera muncul di depan dahinya. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di keadaan Yi, Xiaoyan dapat merubah serangan spiritual menjadi ribuan senjata. Pemimpin monster pun seketika tertegun begitu juga Ziying yang pada saat ini sedikit terkejut. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyadari apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi bila-bila pedang kecil ini benar-benar terbuat oleh kekuatan spiritual. Pada akhirnya pedang-pedang ini pun segera dilesatkan oleh Xiaoyan. Menyadari hal tersebut ekspresi di wajah pemimpin monster pun berubah drastis. Ia mundur lagi dan lagi dengan geraman yang teredam. Pada saat ini ia akhirnya mengerti bahwa pedang-pedang ini akan menyerang kekuatan spiritualnya. Akhirnya penghalang lautan kesadaran spiritual pemimpin monster itu pun dengan mudah dipotong oleh pedang-pedang tipis ini. Selama lautan spiritual seseorang terluka parah bahkan Doli Bintang 9 tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi pemimpin dari monster ini adalah tahap awal Bintang 7 Dodi. Menyadari hal ini pemimpin monster pun seketika benar-benar gemetar ketakutan. Barulah pada saat ini ia menyadari bahwa pedang itu sama sekali bukan pedang sungguhan. Pedang-pedang ini adalah pedang yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual. Ia juga pada saat ini tidak menyadari sosok berjubah hitam ini ternyata memiliki serangan spiritual yang begitu kuat. Pemimpin monster yang tidak mau terbunuh pun seketika mengeluarkan raungan berkali-kali. Ia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya melawan pedang ungu kecil. Pada akhirnya lautan kesadaran spiritualnya pun rusak dan rasa sakit yang sangat kuat segera menembus tulang dan tak tertahankan. Pemimpin monster ini pun melolong liar menginjak kaki raksasanya dan menyapu cakarnya yang tajam tanpa sadar. Belasan monster yang bergegas mendekat segera jatuh kegenangan darah oleh cakar besarnya. Mendengar raungan yang menggema ini semua monster yang berada di sekitar pun seketika terdiam. Setelah itu mereka menyadari bahwa semua ini diakibatkan oleh Xiaoyan. Paru monster ini pun segera pulih dan bergegas menyerang ke arah kelompok Xiaoyan dan Ziying. Xiaoyan dan Ziying yang menyadari hal ini pun segera mengandalkan keterampilan tubuh yang fleksibel yang mereka miliki. Xiaoyan melesat menghindar di sekitar pemimpin si monster dengan kecepatan yang luar binasa sekaligus melesatkan pedang kuno api surgawinya. Ziying pada saat ini juga melakukan hal yang sama sekaligus membantai monster yang ada di sekitar. Akhirnya ketika pemimpin monster ini terjatuh dengan mata terbuka lebar. Ia segera melihat bahwa daerah di sekitarnya benar-benar dipenuhi dengan mayat para monster. Pemandangan yang sangat menyedihkan ini adalah pemandangan terakhir yang dapat dilihat oleh pemimpin si monster. Pada akhirnya ia pun segera menutup matanya bersamaan dengan vitalitasnya yang menghilang. Sementara itu Xiaoyan segera menyekah darah binatang yang berada di wajahnya. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berkata dengan senyum ringan akhirnya Xiaoyan berhasil membunuhnya. Ziying yang terengang-engang juga pada saat ini segera mengangguk. Ia menghela nafas dan berkata akhirnya pemimpin ini terbunuh. Namun setelah itu ia segera merasa khawatir dan berkata bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi pada kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Pemimpin dari monster ini sudah mati dan seharusnya tekanan mereka juga sedikit berkurang. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menghela nafas dan menganggukkan kelapanya. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengajak Ziying pergi dan berkata saatnya bagi mereka untuk mengakhiri ini. Akhirnya Ziying dan Xiaoyan pun segera melesat menuju ke arah kelompok King Mu'er. Sementara itu di sisi lain kelompok King Mu'er dan Long Yi pada saat ini masih berhadapan dengan monster-monster. Pada saat ini cahaya kemasan dari Long Yi telah meredup dan semua orang juga pada saat ini benar-benar kelelahan. Mereka pada saat ini berharap kepada Xiaoyan dan Ziying agar mereka dengan cepat membunuh pemimpin monster. Mereka meyakini maka dengan begitu gelombang dari monster ini juga akan terhenti. Kelompok King Mu'er pun terus menyerang dan melesat maju. Tak lama setelah itu Long Yi menyadari ada dua sosok yang berdekat dan segera berteriak bahwa Ayah dan Ziying telah kembali. Semua orang yang berada di dalam tekanan serangan monster seketika melonjak kegirangan. Pada saat yang bersamaan mereka meledakan seluruh kekuatan mereka dan menghancurkan monster yang menyerang di sekitar. Di sisi lain Xiaoyan segera berteriak kepada si monster bahwa pemimpinnya sudah mati. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar belum berlari untuk menyelamatkan hidup masing-masing. Apakah mereka semua benar-benar telah lelah hidup? Akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan bertarung seribu kaki tanpa bayangan. Sementara itu Ziying juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan bilah ungu miliknya. Xiaoyan dan Ziying pada saat ini benar-benar berhasil membantai banyak monster yang mendekat. Melihat ini semua orang pun terkejut dan mereka memandang ke arah Xiaoyan dan Ziying dengan terdiam. Mereka bertanya-tanya apakah belasan monster baru saja mati dengan cara seperti itu? Sementara itu di sisi lain monster lain pun panik dan liat membunuh di mata mereka dengan cepat digantikan oleh kengerian. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dengan liar. Melihat hal ini Xiaoyan pun segera berkata kepada Xiaoyan agar tuan muda Xiaoyan jangan membiarkan mereka kabur. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata agar mereka jangan khawatir. Xiaoyan pun melirik monster-monster tersebut dengan dingin. Itu semua adalah inti sihir yang mereka sukai. Akhirnya belasan cahaya pedang ungu merah segera keluar dari dahi Xiaoyan. Hanya dengan beberapa tarikan nafas puluhan monster pun mati satu demi satu dengan jeritan yang menyedihkan. Tidak ada satu pun di antara monster-monster ini yang berhasil selamat. Semua orang juga pada saat ini merasa ketakutan melihat adegan ini. Mereka pun bertanya-tanya keterampilan bertarung macam apakah yang digunakan oleh tuan muda Xiaoyan. Sementara itu mendengar hal ini Xiaoyan pun segera berbalik sambil tersenyum. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini adalah sebuah interpretasi baru tentang Kolska yang dia miliki. Setelah mengucapkan hal ini wajah Xiaoyan pun seketika menjadi sedikit pucat. Xiaoyan telah mengeluarkan lusinan pedang ungu merah sekaligus. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada kelemahan dari serangan tersebut. Xiaoyan pun menoleh ke arah Xiaoyan perlahan dan matanya melebar untuk waktu yang lama. Akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bagaimana mungkin bisa ada keterampilan bertarung tanpa kelemahan. Xiaoyan pun lanjut segera menjelaskan jika kekuatan spiritual lawan terlalu tinggi atau memiliki keterampilan bertarung spiritual tingkat tinggi. Pedang hati dari Kolska yang baru saja Xiaoyan fahami ini tidak akan mudah untuk bekerja. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini bukanlah kelemahan. Xiaoyan khawatir di antara Dodi Bintang 7 tidak banyak kekuatan spiritual yang lebih tinggi dari tuan muda Xiaoyan. Tampaknya kali ini Xiaoyan harus mengucapkan selamat kepada tuan muda Xiaoyan atas prestasi barunya. Akhirnya semua orang pun segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ada begitu banyak inti sihir di sini. Setelah mendengar inti sihir ini King Muar pun seketika tertegun sejenak. Ia melihat mayat monster di seluruh tanah dan matanya langsung berubah menjadi bulan sabit. Ia pun segera bertanya menurut mereka ada berapa banyak bintang 6 yang berada di sini. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera berkata bahwa ia benar-benar tidak bisa menghitung berapa banyak inti sihir yang ada. Terima kasih telah menonton!